Zul Qarnain Perjalanan Zul Qarnain ini Adalah perjalanan yang luar biasa Seorang raja Yang seluruh kekayaannya Seluruh hidupnya Hanya untuk Mengajak manusia kepada Tauri Kemudian Zul Qarnain Sampai diantara Dua buah gunung yang sangat tinggi dan besar Dia mendapati dihadapannya Sebuah kaum Yang hampir-hampir kaum itu Tidak paham apa yang diucapkannya Sampai Zul Qarnain itu Untuk memahami bahasa orang itu Memerlukan sepuluh penerjemah Dari satu bahasa ke bahasa berikutnya Dari bahasa berikutnya Bahasa berikutnya Sampai sepuluh bahasa Sepuluh penerjemah Rupanya Zul Qarnain paham keinginan Apa keinginannya? Aduh mereka berkat Bagaimana kalau kami sediakan upah Untuk kuahai Zul Qarnain Agar kau jauhkan kami dengan mereka Buatkan benteng Karena mereka datang dari sana Buatkan benteng Supaya mereka tidak menyerang kami lagi Mereka itu Dalam waktu-waktu tertentu Datang Ya'jus dan Ma'jus Mereka membuat kerusakan Membunuh Membantai Merampok Memperposa Melakukan anarkis Mereka brutal Mereka bengis Makanya kaum ini Sangat merengeh kepada Zul Qarnain Minta tolong Agar Zul Qarnain memisahkan mereka Dengan Ya'jus dan Ma'jus ini Mereka siap menyediakan upah Kepada Zul Qarnain Makanya Zul Qarnain mengatakan Tidak usah Tidak perlu kalian memberikan upah Apa yang telah Allah berikan Dari kekuasaan dan kekuatan ini Sudah cukup untukku Ini kebaikan anugerah Nikmat yang luar biasa Tetapi tolong bantukan Sediakan orang-orang kuat diantara kalian Untuk kerja bakti bersama Nanti Aku akan jadikan antara kalian Dengan Ya'jus dan Ma'jus Itu dinding pemisah Supaya dia tidak menyerbu kalian lagi Lah Zul Qarnain ini Akhirnya membuat Benteng yang sangat kokoh Karena kokohnya benteng itu Ya'jus dan Ma'jus itu Setiap hari melobangi Untuk keluar dari situ Sampai akhirnya Di akhir zaman Ketika pemimpin Ya'jus dan Ma'jus itu Hendang memimpin untuk melobangi Dan keluar dari benteng itu Kata pemimpinnya Besok Kita akan kerja lagi Insya'Allah Ketika pemimpinnya diilhamkan Untuk mengucapkan Insya'Allah Jebol benteng itu Dan itu pun asas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya!